Pendekar yang berbudi jilid 13. Lantas salah seorang berkata, bocah ini pasti telah mempelajari ilmu Kim Jong Tiaw maka juga tubuhnya kebal. Mari kita gusur dia keluar kampung, kita potong anggau terahasianya. Katanya ilmu kebal itu tidak sampai kepada anggau terahasia atau matanya. Itu benar sahut kawan-kawan itu. Mari kita gusur dia maka diangkatlah hotong, digotong pergi. Penjahat tadi, yang tangannya kesakitan, hendak mengumbar ke mendongkolannya. Ia maju mendekati, tangannya menghunus pisau belati. Hendak ia menikam dan mencokel biji mati hotong. Belum lagi senjata tajam itu mengenakan sasarannya tiba-tiba dia telah berlompat ke sisinya. Aduh terdengar satu jeritan dasyat, dan lantas robohlah orang yang menjerit itu. Sebab pisau belati yang dipegangnya itu terpental dan menancap di tubuhnya, membuat dia kesakitan dan terguling-guling. Berbareng dengan robohnya penjahat itu maka muncullah dua orang wanita yang mengenakan pakaian merah, satu di antaranya, yang usianya lebih muda, terdengar berseru nyaring. Kawanan bangsat, masihkah kalian tak mau mengangkat kaki? Semua orang itu terkejut, tak kecuali pemimpinnya, yang tadi hendak memikin buta mati hotong. Hanya sebentar kagetnya itu. Setelah mengawasi kedua nona itu, ia lantas tertawa terbahak-bahak. Kawanan bangsat dia mengulangi. Kami justru anggauta-anggauta dari Tian Liong Pang. Kalau kalian suka turut tuan besarmu ini pulang, maka pastilah kalian bakal mendapat kesenangan. Belum berhenti kata-kata yang bernada kurang ajar atau ceriwis itu, mendadak suara nyaring telah menggantikannya, disusul suara menjerit tertahan, terus dia roboh pingsan, mulutnya berlumuran darah segar. Semua orang jahat itu kaget sekali, serempak mereka berseru dan mengangkat kaki tanpa memperdulikan mereka itu. Tetapi si nona rupanya sangat membenci orang jahat. Ia berlompat maju, untuk menyusul dan menghajar dengan tangan dan kakinya. Tak peduli orang lari. Berserabutan, ia toh berhasil merobohkannya satu demi satu. Bahkan semua mereka itu telah dibikin melayang nyawanya. Hotong dapat melihat kedua nona itu, bukan main girangnya, bagus kalian datang serunya. Kapan kalian tiba di sini nona-nona itu ialah kat itong bersama bibinya, nona pui hui. Si bibi hui tertawa melihat si dungu itu. Aku lihat kau, katanya, asal ada arak, jiwamu pun kau lupakan. Hotong berjingkrak bangun. Ia berdiri bengong melihat mayat-mayat bergelimpangan. Kalian kah yang membunuh semua penjahat ini? Tanyanya. Karena tadi, selagi kat itong turun tangan, ia masih pingsan. Siapa yang membinasakan? Sama saja sahut pui hui. Tertawa pula, aku ingin tanya padamu. Kenapa kau berada sendirian di sini? Mana temanmu? Ditanya begitu, Hotong melengat. Tadi memang aku ada bersama pekong, sahutnya kemudian. Dan ia tuturkan bagaimana si anak muda sudah berhasil mendapatkan pekbuah aku. Kedua nona itu nampak girang. Mana dia sekarang? Mereka tanya. Dia baru saja pergi, sahut Hotong, yang terus menerangkan hal ihwal perkong telah berhasil memperoleh pekbuah aku dan anak muda itu mungkin telah kembali ke kiehangkok. Itu berbahaya, berkata kedua nona itu terkejut. Dia tentu kembali ke kiehangkok. Mari kita susul, lantas ia menambahkan, kami berdua hendak berangkat lebih dahulu dengan naik burung, kau boleh menyusul belakangan. Hotong menurut. Memang tak dapat ia turut bersama. Puihui berdua tiba di tempat itu dengan naik burungnya, maka dengan burung itu pula mereka pergi. Hotong mengawasi dengan melongo burung itu terbang naik, setelah ia sadar, ia memperdengarkan suara yang nyaring. Segera terdengar suara ringkik kuda dan kuda putihnya tampak lari mendatangi, ia lantas lompat naik ke atas punggung binatang itu terus ia dibawa kabur. Selang dua hari, sampai sudah ia di kiehangkok, hanya di lembah itu ia nampak kesulitan. Tak dapat ia mencari gua atau kamar batu, walaupun ia sudah berputar-putar mencarinya. Bukan main bingungnya pemuda ini, hampir ia putus asa. Di situ pun tak menemukan kedua nona Puih dan Kat. Karenanya ia menerka mungkin Pekong juga gagal mencari kamar yang cinsit itu. Mungkinkah Pekong pergi terus ke Bek Hie Hang? Kemudian dia menduga-duga. Dahulu di sana dia bertemu dengan Hang Huo Shio dan Shin Chiu Chui Kid. Mungkin dia mau sekalian belajar silap terlebih jauh. Maka ia lantas menjalankan kudanya, bagaikan tanpa tujuan. Ia berjalan dengan tidak keruan rasa hatinya, sampai mendadak perhatiannya tertarik melihat sekumpulan anak sedang membuat gaduh bersama seorang edan. Lekas-lekas ia larikan kudanya kepada rombongan bocah itu. Segera ia menjadi girang dan hatinya pun lega sekali. Kiranya si orang gila itu adalah Hong Pek Chauan. Maka ia lantas mengusir pergi anak-anak nakal itu. Ong Suhu ia memanggil. Ong Suhu, kau berada di sini, dari mana kau datang dan kemana kau mau pergi? Ia lompat turun, akan menghampiri seraya memberi hormat. Ong Pek Chauan menatap muka hotong. Dia agak kedungu-dunguan. Mendadak saja dia berseru, siapa melawan aku mampus, siapa menantang aku binasa. Kau mau pergi atau tidak? Suhu. Ong Suhu hotong berseru-seru. Suhu, akulah tiat lohan hotong. Kenapa Suhu tidak mengenali aku? Ong Pek Chauan mendelong mengawasi. Tiba-tiba dia tertawa nyaring. Apa sih lohan bentaknya? Segala lohan kotoran anjing. Kau bangsa hantu dan iblis, pasti satu hari kau bakal mampus tak wajar. Hotong bingung. Bukan main sedih hatinya. Mendadak dia gusar. Ong Pek Chauan serunya. Ong Pek Chauan, jangan lancang mendam perat orang. Pek Chauan bagaikan tidak mendengar seruan itu. Tiba-tiba, saja dia menangis terseduh-seduh, sembari menangis dia berkata, kalian semua mati, tinggal, aku seorang diri, uh, uh, uh. Hotong tercengang. Lantas ia ingat mengapa orang itu telah menjadi berotak miring. Lantas ia maju mendekati. Ia ingin memegang orang itu untuk diajak ke si Fong Tin. Pek Chauan melihat ada orang hendak menangkapnya, mendadak tangannya melayang. Hotong terkejut bukan main, ia lantas lompat mundur. Ong Pek Chauan adalah guru silat kenamaan, walaupun dia gila, tenaganya masih kuat, maka serangannya itu juga dasyat sekali. Syukur Hotong awas dan sebat, maka bebaslah ia dari tangan maut itu. Setelah menyerang tanpa hasil, tiba-tiba Pek Chauan memperlihatkan Romen ketakutan akan kemudian lari sekeras-kerasnya. Hotong terkejut, dia lari menguber, tetapi si Edan itu sudah lenyap. Ia menjadi sangat menyesal. Tatkala itu kokok ayam menandakan waktu sudah jam 5 pagi. Demikianlah ceritanya Hotong kepada Pek Kong. Ia bercerita kurang lancar maka itu menggunakan banyak tempo. Mendengar halnya Ong Pek Chauan menjadi gila, Pek Kong bersusah hati, maka ia memikir buat mendengar-dengar kabar di mana orang si Ong itu, untuk kemudian memberitakan pada keluarganya, dengan suatu care agar anggota keluarga itu tak menjadi kaget dan bersusah hati karenanya. Pek Kong lantas memikirkan lebih jauh bagaimana caranya mencari Chau Kun dan Pek Chauan berbareng. Di tempat apakah kau bertemu Ong Pek Chauan kemudian ia tanya Hotong. Oh seru si Dungu, terkejut. Tak aku ingat apa namanya tempat itu. Sebaiknya kita ikuti saja jalan ke Kie Hangkok, aku rasa nanti kita akan menemukannya. Kalau begitu, bukankah kita akan mengambil tempo setengah tahun seperti katamu itu tanya si anak muda. Ia tertawa berduka. Bagaimana dengan lukamu sekarang? Kalau kau masih merasakan nyiri, lebih baik kau beristirahat saja di rumah. Lukanya Hotong memang parah tetapi setelah makan obat dan Pek Kong mengurutinya, dan dia pun telah dapat beristirahat, keadaannya tak seberat semula. Dia telah sembuh separohnya lebih. Maka dia terkejut ketika dia disuruh berdiam di rumah. Tidak serunya. Tak dapat aku tinggal diam di rumah. Aku tidak betah. Orang pun mengatakan aku Dungu. Dengan siapa aku dapat bergaul dia bangkit, terus menepuk-nepuk dadanya. Kau lihat tambahnya. Aku jauh terlebih kuat daripada kau. Pek Kong tertawa. Baiklah, kita pergi bersama katanya. Sekarang pergilah kau berkemas-kemas. Hotong sangat girang, lantas ia lari pulang ke bengkelnya. Ia membekal beberapa potong pakaian dan sejumlah uang. Dengan lekas ia sudah lari ke rumahnya keluarga Siau. Pek Kong juga sudah bersiap-siap. Maka bersama-sama mereka lantas berangkat. Lebih dahulu mereka pergi ke rumahnya Ong Pek Coan, untuk memberitahu bahwa mereka mau mencari orang si Ong itu. Mereka tidak menjelaskan apa-apa. Habis itu lantas mereka berangkat. Dua orang bercokol di atas punggung seekor kuda. Di sepanjang jalan, untuk melewatkan kesunyian, Pek Kong menuturkan kepada Hotong tentang bagaimana ia sudah belajar silat. Ia ceritakan semua pengalamannya. Kemudian ia berkata, melihat bakatnya kawan ini, hendak ia mengajarkan dua macam ilmu silat yaitu Hou Reng dan Hem Keng, ilmu silat harimau dan biruang. Hotong Girang mendengar janji itu dia tertawa lebar dan berkata, menurut keteranganmu ini, ilmu silat mulihai dan luar biasa. Aku kurang percaya. Bagaimana kalau kau mencoba berlomba lari dengan kuda ini? Ingin aku lihat, siapa yang larinya lebih cepat. Tidak ada niatnya Pek Kong untuk mempertontonkan kepandainya, tetapi sahabat ini menghendaki bukti, akhirnya ia menerima tantangan itu. Ia berpikir baiklah sekalian melatih diri. Jikalau kau menghendaki, baiklah katanya kemudian. Dan lantas ia lompat turun dari kudanya. Ia justru memilih tempat yang sepi. Hotong lantas mengaburkan kudanya. Ya, sekeras-kerasnya. Ia pun tidak mau menoleh ke belakang. Barulah sesudah merasa bahwa ia telah lari cukup jauh, ia berpaling dan menjadi haran. Kawannya tak tampak, baik di samping kiri dan kanan maupun di bakangnya, ia menyangsikan kepandain kawannya itu. Ha, dasar ia baru belajar setengah tahun pikirnya. Mana dia dapat mencapai kesempurnaan? Baiklah aku tidak membuat dia terlalu letih. Maka hendak ia menahan kudanya, akan lari kembali, untuk menyusul kawannya itu. Tapi baru ia memutar kudanya, tiba-tiba ia sudah mendengar suara orang tertawa seraya terus menegurnya. Eh, eh, kenapa kau tidak lari terus? Heran si Dungu ini. Ia tidak melihat seseorang. Tapi ia mengenali suaranya pekong. Kau di mana tanyanya, mengawasi ke arah dari mana suara datang? Aku di sini. Di tepi jalan ada sebuah pohon kayu besar, di salah satu dahannya tampak si anak muda tengah berdiri sambil senyuman. Setelah itu, anak muda itu berlompat turun menghampirinya. Kau benar-benar hebat, kata si Dungu kagum, pekong bersenyum. Inilah hasil latihanku, katanya. Kalau kau masih kurang percaya, mari kita coba satu kali lagi. Hotong penasaran juga. Baiklah jawabnya. Maka mereka berlari-lari pula. Kali ini pekong tidak mau melewati kawannya. Ia bikin mereka berdua hampir berimbang, dengan begitu Hotong terus dapat melihat padanya, menyaksikan bagaimana dia lari sangat pesat, selalu sedikit di sebelah depan seng kuda. Bagus, Bagus si Dungu berseru-seru. Kau lebih hunggul daripada Tian Cheng Pek, ekong tertawa. Sekarang kau lihat, katanya. Ia berhenti di depan sebuah pohon kayu. Kau lihat. Dengan satu tolakan keras, pohon itu terbongkar-roboh bersama akarnya. Lalu ia lompat naik ke punggung kuda. Sungguh hebat Hotong berseru pula sambil memuji, girangnya bukan kepalang. Dalam hal ini, kau lebih hunggul daripada siang kean San Siu Si Dungu memuji pula. Ia telah menyaksikan ketangkasannya Tian Cheng dan San Siu maka ia ingat kedua pemuda yang gagah itu. Perjalanan dilanjutkan, sampai malamnya mereka singgah di sebuah penginapan. Di dalam kamar, sesudah hotel sunyi, Pekong mulai mendidik hotong dalam ilmu silat harimau. Hotong aneh. Bersama-sama Pekong ia bersekolah, kalau Pekong dapat membaca banyak, dia sangat sedikit. Itu disebabkan kedunguannya. Tidak demikian dengan pelajaran ilmu silat harimau itu, lekas sekali ia ingat dan dapat mencangkoknya. Di dalam satu macam itu ia sudah ingat semua macam ilmu, hingga selanjutnya ia tinggal melatih saja untuk menyempurnakan. Baginya hal itu mudah sebab ia bertenaga besar, napasnya panjang dan rajin sekali. Ia mempunyai minat dan ketekunan, tekadnya bulat. Dalam waktu tiga malam, selesailah sudah pelajaran hotong itu. Ia mendapatkan dua macam ilmu, ilmu silat harimau dan biruang. Ketika ia diajarkan lebih jauh tiga macam ilmu silat lainnya, yaitu burung, kera dan menjangan, ia nampak kurang berhasil. Ia selalu lupa dan gerak jurusnya tak cocok. Ah, sudahlah katanya akhirnya, kewalahan. Maka selanjutnya, ia masih harus berlatih rajin, guna menyempurnakannya, supaya nanti dapat dipakai dalam pertempuran menghadapi musuh. Pada suatu malam sehabis berlatih keras, hotong masuk tidur dan tidur dengan nyenyak. Pekong sebaliknya. Ia tak dapat melupakan cowokun dan juga pekcoan. Tanpa disengaja, ia keluar dari kamarnya setelah merapatkan pintu, ia pergi ke belakang ke taman bunga. Baru ia melangkah memasuki pintu taman, tiba-tiba matanya melihat sesosok tubuh berkelebat meloncati tembok. Ia heran dan curiga. Diam-diam ia menguntit. Orang itu berjalan berendap-endap sampai di ujung jalan besar di sebelah timur, di situ dia menghampiri jendela. Dengan lidahnya dia membasahkan kertas jendela untuk dapat mengintai ke dalam ruang. Mungkin itu jendela kamar tidur. Setelah mengintai, ia mengeluarkan sebatang pipa kecil dimasukannya ke dalam pecahan kertas jendela itu, lalu ditiupnya pipa itu. Setelah menanti beberapa detik, dia membongkar terbuka jendela dan berlompat masuk ke dalamnya. Perkong segera menghampiri jendela itu, ia dapat menerka untuk apa pipa orang itu. Pipa itu tentulah untuk meniup masuk obat busuk yang membuat orang tertidur lupa daratan. Ia melongok ke dalam. Apa yang tampak mengejutkan hatinya anak muda itu? Mulanya ia menyangka orang itu maling biasa. Ternyata dia bukan sembarangan maling. Jendela itu adalah sebuah jendela kamar tidur. Di dalam kamar itu, di atas pembaringan, terlihat seorang wanita sedang rebah tak bergerak, dia terkena obat tidurnya orang tadi. Lain hal yang mengejutkan Perkong, ialah wanita itu tengah hamil, sebagaimana terlihat perutnya yang besar. Orang yang memasuki kamar itu adalah seorang pria, tangan kanannya memegang sebilah pisau belati wanita itu, mukanya memperlihatkan senyuman puas. Nampak wajahnya bengis. Lantas dengan tangan kirinya dia merabat perut wanita itu. Perkong kaget sekali. Ia tahu apa maksudnya orang itu. Sejak muda ia tidak diajarkan ilmu silat, tetapi pendengarannya luas. Ia ketahui banyak macam-macam hal yahwal kaum keng ou, baik di kalangan lurus maupun sesat. Orang ini mau mengambil kandungan orang, guna dibikin semacam obat. Maka itu bukan main gusarnya. Ia benci sekali penjahat semacam ini. Maka perlu ia menolong wanita itu. Tanpa berlompat masuk memasuki jendela, ia menggerakkan tangannya, menyerang dari jauh dengan totokan pekong chiang, pukulan udara kosong. Tidak ampun lagi penjahat itu roboh dan pingsan. Kemudian pekong berlompat masuk. Ditangkapnya tangan orang jahat itu, terus ia menotok menyadarkan. Ia lantas menegur bengis, manusia jahat, lekas kau omong terus terang. Perlu apa kau mencuri cia hor cia? Siapakah yang menyuruhmu? Kau bicara terus terang, atau akan aku rampas jiwamu cia hor cia? Ialah kandungan wanita, yang katanya dapat dipakai sebagai larutan obat. Orang jahat itu gemetar seluruh tubuhnya. Dia takut sekali. Dia tahu bahwa dia tengah berhadapan dengan seorang gagah yang lihai sekali, hingga dia lantas mati kutunya. Ampun, tuan, katanya, meratap. Aku orang Tian Liong Pang, oleh ketua bahagian Hek Bong Tong aku ditugaskan menculik kandungan wanita. Tahukah kau untuk apa kandungan itu pula pekong? Mungkin kandungan itu mau dipakai sebagai campuran pembuatan obat bubuk cik sengsan, sahut orang itu terus terang. Wajah pekong menjadi merah padam. Itulah suatu perbuatan binatang. Sampai pun kandungan manusia kau berani curi, kau tidak dapat ampun. Bentaknya. Tangannya melayang, dan pecahlah kepala orang itu disusul robohnya. Tubuhnya tak berkutik lagi. Tidak ada niatnya pekong membunuh orang. Ia sebenarnya mau mencari penculiknya Chow Kun, atau minta keterangan dari penculik itu, tapi perbuatan jahat dan telengas ini membuat darahnya bergolak tak tertahankan. Inilah yang pertama kali ia membinasakan orang. Setelah mengawasi mayat orang itu, ia berdiri melengat. Terpikir olehnya itu, ia membunuh orang adalah itu perbuatan mulia atau jahat? Sungguh jahat kaum Tian Liong Pang itu, pikirnya kemudian lebih-lebih cip sengbong. Dia tak dapat ampun pula. Kenapa aku tidak mau membasmi partai itu guna membantu halayak ramai? Bukankah membinasakan seorang jahat sama saja dengan membunuh seekor ular berbisa? Apakah salahnya berbuat demikian? Lama juga anak muda itu berpikir, lantas ia meninggalkan rumah itu, pulang ke penginapan dan tidur. Ia dapat tidur nyenyak. Besok paginya, setelah bangun dari tidurnya, perkong tuturkan pada hotong apa yang ia lakukan tadi malam serta menyarankan untuk mencari cip sengbong. Hotong berjingkrak bangun, memang tinjukku sudah gatal katanya. Mari kita berangkat sekarang. Maka berkemaslah mereka, lantas mereka berangkat pergi. Kuda mereka dikaburkan. Di tengah jalan, Meta Pekong yang awas melihat sesosok tubuh putih berkelebat jauh di depan mereka. Ia menyangka kepada Hong Hau Pek Hei-e. Teruslah menunggang kuda, kau susul aku katanya pada kawannya. Aku hendak pergi lebih dahulu. Lantas anak muda ini lompat turun dari kudanya, segera ia lari keras sekali akan menyusul orang yang dilihatnya di depan tadi. Orang di depan itu terlihat lari makin pesat, tetapi dia bukanlah tandingan si anak muda. Selagi terpaut beberapa langkah, Pekong telah mengenali benar orang itu Hong Hau Pek Hei-e adanya. Kakak Hong Hau si pemuda berteriak memanggil. Orang itu menoleh. Benarlah dia nona Hong Hau tetapi dia berengong, lalu mendadak wajahnya memandang hina sambil mulutnya meludah, Cis setelah itu dia lantas lari memasuki rimba di sampingnya. Pekong heran bukan main, hingga ia pun melengat, akan tetapi hanya bersangsi sedetik, segera ia lari menyusul memasuki rimba itu. Rimba itu lebat, tak mudah mencari orang. Di situ pun tak dapat orang berlari-lari keras. Ah, sesalnya pemuda ini. Sudah sekian lama ia berputar-putar, tak juga Hong Hau Pek Hei-e dapat diketemukan. Ia menjadi bingung berbareng penasaran. Kenapa sih nona? Ya, si kakak, bersikap demikian terhadapnya? Apakah sebabnya? Apakah salah dia? Ia juga jadi jengah sendirinya. Kalau toh ada urusannya, itu cuma tentang peristiwa di dalam kamar batu di waktu mereka ada bersama-sama Pek, dan Kuih Leng Siacai. Tapi itu sebenarnya bukannya soal. Bukankah setelah itu si nona sangat prihatin terhadapnya? Bukankah selama perpisahan di tonggok CE, nona itu nampak baik sekali terhadapnya? Sekarang? Sejak berpisah di tonggok CE itu, muda-mudi ini tak pernah bertemu lagi satu dengan lain. Hanya sekarang setelah bertemu kenapakah sikap nona Hong Hau berubah demikian? Xia Xia Pekong mencari, akhirnya dia jalan terus menembusi rimba itu. Ya, dia berjalan terus-terusan, sampai tahu-tahu dia telah tiba di dalam kota kecamatan Xiangjiao. Baru masuk di pintu kota, tiba-tiba terlihat sesuatu yang aneh. Di antara banyak orang yang mundar mandir tampak seseorang bertubuh kekar dengan pakaian hitam seluruhnya, dan ringkas. Diam-diam ia menanya seorang yang berada paling dekat dengannya, siapa dan orang macam apa dia itu sebab gerak-geriknya luar biasa. Kebetulan sekali orang yang ditanya itu gemar bicara, maka suka dia memberi keterangan bahwa orang itu adalah salah seorang anggota Tianlong Pang dan markasnya, markas Hek Bong Tong, berada di luar kota. Ini kebetulan, pikir Pekong. Cuma tidak mau ia lantas bertindak. Ia masih belum melihat Hotong, yang belum sempat menyusulnya. Hotong bangsa kasar, mungkin dia langsung menyusul ke Hek Bong Tong, pikirnya kemudian. Maka tak jadi ia mencari tempat singgah. Lekas-lekas ia pergi pula ke luar kota, terus menuju ke sarang Hek Bong Tong, seksi ular hitam dari Tianlong Pang. Markas itu justru dikepalai Koh Piao si tukang menggunakan bisa ular. Hek Bong Tong markas ular hitam berada di atas sebuah bukit yang tidak tinggi tetapi letaknya penting. Untuk mendakinya ada sebuah jalan terbuat dari batu dan jalannya naik berliku-liku. Di kiri kanan jalan ditanami banyak pohon pek atau aras yang dapat bertahan selama musim dingin, daunnya semua hijau segar. Diundakan teratas samar-samar tampak bangunannya, wungan. Dengan tak ragu-ragu, Pekong berjalan diundakan tangga. Ia baru sampai kira-kira setengah perjalanan, lantas ia dihadang oleh lima orang lelaki berpakaian ringkas yang sambil membunyikan fluid muncul dari antara pepohonan lebat ke kiri dan kanan. Sesudah itu ia mendengar siulan di belakangnya. Waktu menoleh, di situ pun muncul lima orang lainnya, yang bersikap mencegat jalan pulangnya. Mengawasi semua orang itu, diam-diam Pekong tertawa-tawar. Lantas ia berkata, Dengan sikap kalian ini, dapatkah kalian terhitung orang dari suatu partai yang berkenamaan? Kalau aku dijeri, tak bakal aku datang kemari. Kalian sepuluh ekor anak kucing, dapat berbuat apakah atas diri tuan kecilmu ini, tiba-tiba saja panas hatinya Pekong. Orang berlaku kurang ajar terhadapnya. Ia pun ingat orang Hek Bong Tong yang mau mencuri kandungan wanita. Ia jadi membenci dan memandang rendah mereka itu. Dari lima orang yang mencegat di muka itu, yang menjadi pemimpin memperlihatkan roman keren, hanya sejenak, terus dia tertawa, bahkan dia memberi hormat sambil menyapa, tuan, cuan dari kalangan manakah? Dapatkah aku ketahui tuan datang kemari untuk berkunjung atau sesuatu urusan? Mulutnya Pekong mau membentak orang itu, tapi ia ingat orang itu cuma orang sebawahan dan sikapnya juga telah berubah menjadi ramah. Buat apa melayani segala si Yaujin orang rendah? Tapi ia tidak sudi bicara halus, maka ia berkata singkat, kau beritahukan Koh Piau bahwa ada seorang shipper datang mencari dianya. Kau suruh dia mementang pintu lebar-lebar guna menyambut aku. Sungguh mulut besar kata orang Hek Bong Tong itu, di dalam hati. Tapi karena ia tidak kenal tetamunya ini, yang sikapnya keren, tidak mau ia berlaku sembrono. Ia memberi hormat pula seraya berkata, karena tuan memerintahkan, baiklah aku akan menyampaikan laporan. Sudilah tuan menantikan dahulu di sini, lantas dia memutar tubuhnya, lari berlompatan mendaki undakan tangga itu. Pekong tidak mengatakan sesuatu. Dengan tenang ia berdiri menanti sambil menggendong tangan. Ia meneliti sekitarnya, memandangi pegunungan itu. Gunung itu tidak tinggi tetapi lebar, puncaknya berentet-rentet entah berapa luasnya. Belum lama memandangi gunung itu, Pekong lantas menoleh ke atas. Tiba-tiba ia mendengar suara gemreng yang disusul dengan munculnya orang, yang bergerak ke kedua sisi untuk membuka jalan. Yang seorang sembelari tertawa berkata, Bongcu kami telah memberi isyarat mengundang tuan mendaki gunung. Silahkan. Tanpa menjawab, Pekong berjalan naik. Gesit langkahnya, hingga bagaikan berlompatan di setiap pundakan tangga itu. Lekas sekali ia tiba di muka pintu gebang, yang telah terpentang lebar, dan di ambang pintu tampak dua orang, satu laki-laki, satu lagi wanita. Mereka adalah Citseng Bongkoh Piau dan Kiyobwe Ehooyam Niu. Melihat Nona itu, Pekong Heran belum sempat ia membuka suara untuk menyapa, si Nona sudah mendahuluinya. Oh, saudara kecil yang baik demikian suaranya, halus dan ramah. Saudara kecil, angin apakah telah meniup kau kemari? Silahkan, silahkan masuk ke dalam. Kami justru hendak bicara banyak denganmu. Lantas si Nona membalik tubuhnya, mendahului berjalan masuk. Pekong tertawa-tawar. Ia tidak menjawab. Tapi ia melangkah masuk sambil mengangkat kepala. Ia jalan diapit kedua tongcu itu. Sedikitpun ia tidak merasa jari. Tiba di muka ruang besar dan kekar, senjatanya tombak dan kapak, semuanya berdiri tegak, matanya tak bergerak, hingga mereka mirip empat buah patung. Di dalam ruang telah tersedia tiga buah kursi, maka pihak cuan atau nona rumah dan tamunya lantas duduk menghadapi meja. Kursinya adalah apa yang dinamakan kursi kebesaran Tai Suiei. Tai Suiei lah maha guru yang berkedudukan seperti menteri. Pada bagian tengah-tengah dari dinding terdapat lukisan seekor ular naga yang mengangkat kepala, sisiknya berkilau matanya tajam galak. Di situ pula tergantung sehelai papan merk bunyinya Hek Bong Tong, atau ruang ular hitam. Ketiga huruf itu besar-besar dengan tulisan air emas. Segera juga muncul seorang pelayan yang menyuguhkan air teh. Citseng Bongkoh Piau tertawa nyaring sebelum ia mengundang tamunya minum teh, suaranya menggema ke seluruh ruangan. Ia pun tidak segera mempersilahkan minum, hanya berkata, sungguh tak kusangka, setelah pertempuran di Citliki, Cuan masih sehat walafiat. Sekarang Cuan datang ke tempat kami ini tentunya Cuan ingin membuat perhitungan lama itu. Bukankah begitu? Mendengar disebutnya peristiwa di Citliki itu, panas hatinya si anak muda. Tetapi ia sabar luar biasa, dapat ia menguasai diri. Maka ia terus berlaku tenang, malah ia tertawa waktu ia menjawab, walaupun Cit Seng San sangat lihai, racun itu tak dapat berbuat apa-apa atas diriku siorang sipek. Kedatanganku kemari bukan untuk urusan kita yang sangat kecil. Aku minta Cuan sukalah melegakan hati. Koh Piau melengak. Hal itu tidak disangkanya. Habis, Cuan tanyanya, selang sejenak, untuk urusan apakah Cuan datang kemari? Kedua mata perkong bersinar bengis secara mendadak. Dia menatap tajam Cuan rumahnya itu. Untuk urusan yang mengenai sepak terjamu, Cuan, sahutnya kemudian, nyaring. Yakni urusan bahwakah sudah menyebar orang keempat penjuru angin dengan tugas mencari Cieho Aciya, seperti diketahui di bagian atas, Cieho Aciya ialah bayi dalam kandungan. Perkataan si anak muda itu membuat mukanya Koh Piau pucat dan lalu suram. Owiam Nimar melihat itu, ia khawatir urusan menjadi hebat hingga sukar dibereskan lagi. Ia lantas menyela, Saudara kecil, kau adalah seorang pelajar, kenapa kau bicara secara jenaka begini? Anggota partai kami, masing-masing cabang mempunyai seragam sendiri-sendiri, taruh kata ada yang melakukan sesuatu di luaran dengan menyamar, tetapi pada tubuhnya masing-masing ada sesuatu tanda atau bukti keanggautaannya. Tanda-tanda itu tak dapat disangkal. Saudara kecil, apakah kau melihat tanda itu? Atau apakah seragam penjahat itu sama dengan seragam anggota-anggota kami di sini? Ditanya demikian, Perkong terdiam. Ia memang tidak mengambil tanda orang itu. Juga menurut apa yang ia lihat sekarang, penjahat itu berdan dan lain daripada anggota-anggota Hek Bong Tong di sini. Owiam Nio sangat cerdas. Ia membelah Hek Bong Tong tetapi diam-diam ia melindungi Perkong. Ia tidak mau membuat si anak muda mendapat malu, maka habis berkata begitu, lekas-lekas ia mendahului berkata pula, adik kecil, kalau kau mendapatkan tanda itu, perkara segera bakal menjadi terang. Kata-kata ini pun ada maksudnya. Kata-kata itu diam-diam menganjurkan Perkong mencari bukti dari tuduhannya itu. Setelah itu, Kyu Buwe Ho menambahkan, tentang perhitunganmu Koh Tong Chu itu adalah salah paham belaka. Sebenarnya Koh Tong Chu menyangka kau lah orang yang mengaku atau menyamar menjadi penegak hukum partai kami itu, sebaliknya kau mau berlaku gagah dan jujur, dengan mengakui bahwa orang itu kau adanya, dengan begini, salah paham menjadi semakin hebat. Tentang urusan itu, sudah lama ku ketahui duduknya yang sebenarnya. Oh Tong Chu Koh Piau memotong. Siapakah orang itu sebenarnya? Oh Yam Nima bicara tentang hal yang benar tetapi tak sudi ia membeber peristiwa di dalam gua Chu William Teng itu. Ia tertawa dan berkata, Aku tahu, pasti orang itu bukannya saudara kecilku ini. Koh Piau terdiam. Dia kosan tetapi tak cerdas. Tak dapat dia melawan kecerdikannya Tong Chu Aneta itu. Bicara tentang penegak hukum itu, yang dikatakan penegak hukum yang palsu, hatinya perkong bercekat. Lantas ia berkata, Bukankah penegakan hukum partai mu itu, si orang si kong bermuka putih dan memelihara kumis mirip huruf 5, 8, yang mengenakan baju pelajar warna biru, usianya kira-kira 3 atau 40 tahun. Oh Yam Nio dapat menerka, pertanyaan itu ada maksudnya yang lebih dalam, tak sudi ia menjawab langsung. Ia tertawa dan berkata dengan sangat riang gembira, Orang yang menyaru jadi penegak hukum partai kami itu ada mengandung sesuatu maksud terhadapmu. Apakah dia tak pernah mengatakan sesuatu padamu? Kalau benar dia tidak pernah menerangkan sesuatu, dia cuma hendak membuat kau malu. Senang juga perkong mendengar kata-kata nona ini, yang tidak mau membuka rahasianya Tian Cheng. Biar bagaimana, nampaknya Oh Yam Nima memandang rendah pada Tian Cheng. Sudah, jangan banyak bicara ia berkata. Kau bilanglah orang itu benar penegak hukum si kong itu atau bukan? Nona Oh cerdik sekali. Ditanya keras itu, ia justru tertawa terkekeh-kekeh. Mengapa kau demikian kesusu dia balik bertanya? Apakah kau hendak menentang aku? Nah, coba bilang, bagaimana pikiranmu, kalau benar bagaimana kalau tidak benar bagaimana? Dasar perkong seorang jujur mengenal Budi, ia tak dapat berlaku keras terhadap nona di depannya ini, tak peduli si nona menjadi salah seorang tongcu dari Tian Liong Pang. Ia pernah ditolong si nona dan Budi itu tak pernah ia lupakan. Maka itu, ditanya demikian rupa, ia dam saja. Cip Sengbong yang diam semenjak tadi, tak dapat kesempatan campur bicara. Sekarang, diamnya si anak muda memberikan kesempatan padanya. Bagaimana tanyanya? Kalau benar dia bagaimana? Ditanya begitu, pekong melengak. Hanya sebentar saja, lantas ia bangkit berdiri. Baiklah katanya, nyaring. Hari ini ku beri kesempatan hidup padamu. Cuon besarmu akan pergi mencari buktinya, nanti aku datang lagi guna mengambil batok kepalamu. Di situ pun tidak ada cowokun, maka niatnya pekong meninggalkan markas itu jadi semakin keras. Tetapi justru pada saat ia hendak berlalu pergi, mendadak seorang taubak, ialah pemimpin sebawahan berlari-lari mendatangi, menyampaikan laporan pada tongcunya, tongcu. Di kaki gunung ada seorang bermuka hitam yang tubuhnya besar hendak menerjang naik ke gunung kita ini. Perasaan Koh Piau lantas menjadi muram. Ku kira, kau bocah, mempunyai pembantu dia tegur pekong, suaranya dingin nadanya mengejek. Pantas kau berani berlaku kurang ajar di sini. Pekong menjadi gusar. Prak, terdengar satu suara nyaring dan meja di depannya lantas melesak sebab tak dapat bertahan dari satu tepukan yang keras. Jangan kau berjumawa. Apakah artinya bentengmu sekecil ini? Dengan satu emposan nafas dari aku, habis sudah kalian. Kau kira kalian bakal dapat hidup lebih lama lagi? HMM Lantas dengan tindakan pesat, anak muda ini mengangkat kaki melangkah pergi. Sengaja ia menggunakan ilmu ringan tubuh. Owiam Nimao terperanjat. Ia lompat untuk menyusul. Sabar, saudara kecil, katanya, kau juga sabar, Koh Tong Chu. Ia menambahkan pada Koh Piau. Mari dengar dahulu perkataanku. Bukankah kedua belah pihak tidak bermusuhan besar? Kenapa? Tanda petik. Koh Piau tak senang melihat sikap si Nona. Sebenarnya dia cari menyaksikan tenaga besar si anak muda tetapi dia keras kepala, dia tak sudi mengalah dengan begitu saja. Maka dia berkata keras. Kio Boye Ho, jangan berlaku baik hati, tanpa ada perlunya. Memang sudah lama aku tahu baik di mulut, lain di hati. Kau berpihak pada musuh, kau berhianat pada partai. Sekalipun kau bekerja sama dengan bocah itu, tidak akan kuijankan kau berlalu di sini. Namun yang ni mau terkejut ia tidak sangka akan mendengar kata-kata demikian. Diam-diam ia melirik pada perkong, terus ia tertawa. Saudara Koh, janganlah kau gusar tidak keruan. Ia berkata manis, aku bersikap begini karena mengingat di antara kalian berdua tidak ada permusuhan besar dan aku hendak mendamaikannya. Jikalau toh gagal aku dapat berturut bertindak. Tutup mulutmu bentak Koh Piau, yang sudah gusar luar biasa. Tadi aku dengar kata-katamu aku sambut bocah ini sebagai seorang yang harus dihormati. Kalau tidak, apakah artinya bocah ini? Mana dia sederajat denganku? Dia sekarang berlaku tidak tahu diri, dia sembarangan bicara kasar. Dan sikapmu ini bukan saja seperti mau mengasingkan diri, bahkan mau berpihak padanya. Mustahilkah? Ouyam Limar menggoyang-goyangkan tangannya. Ia memutus kata-kata tongcu yang sedang sangat gelusar itu. Saudara Koh, karena kau mencurigai aku, baik katanya. Baiklah izinkan aku berpamitan. Boleh dibilang baru berhenti suaranya si nona, maka tubuhnya sudah mencelat ke pintu. Pekong tidak turut mengangkat kaki. Kalau ia mau lakukan itu, bagainya mudah saja. Tapi ia mendongkol atas sikap orang itu terhadap si nona. Itu suatu fitnah untuk nona itu dan menghina juga terhadapnya. Maka ia menjadi gusar sekali. Ular berbisa ia membentak. Cuan kecilmu tidak mau bertindak sembrono sebab ia belum punya bukti. Untuk sementara ini aku beri ampun jiwamu, tetapi kenapa sekarang kau bersikap kurang ajar? Benarkah sebelum melihat peti mati kau tidak mau mengeluarkan air matamu? Baiklah, hendak aku lihat berapa lihainya kepandayanmu. Koh Piau pun tertawa dingin. Nyata dia bernyali besar. Saat mampusmu sudah tiba, kau masih tidak tahu diri dia membalas mendamprat. Beranikah kau menyambut tiga jurus tong cumu ini? Meski ia menantang, Cid Sengbong toh mundur. Pekong tertawa dingin. Ia belum mempunyai pengalaman, ia menyangka orang mundur seperti Liu Kun San, yang mundur lantas maju menyerang dengan dasyat. Maka ia memikir, ia harus memberi hajaran supaya lawan ini tunduk. Justru ia berpikir itu, mendadak ia menjadi kaget. Tahu-tahu lantai batu di kakinya melesak sendiri, hingga ia turut terjeblos. Dengan kaget, ia menjejak batu, untuk bercelat tinggi. Tapi mendadak dari atas pun ada sebuah batu besar yang jatuh turun seperti dari langit. Hebat benar, apalagi batu itu besar dan lebar kira-kira satu tombak persegi. Tidak ada jalan lain baginya. Turun tak dapat, berkelit sudah tidak keburu. Terpaksa ia menolakkan keras tangannya ke atas, menahan turunnya batu itu. Karena ini, tubuhnya terdorong tertindih ke bawah. Hingga ia menginjak lantai lagi. Syukur perangkap lantai itu tidak dilengkapi dengan senjata rahasia perkong dapat menenangkan diri. Ia diam di dalam perangkap itu, matanya mengawasi ke penjuru. Lubang itu dalamnya beberapa puluh tombak, di bagian atasnya sempit, di bagian bawahnya lebar, hingga macamnya seperti guci arak. Seluruh dinding licin mengkilap. Ketika dinding itu disentil, terdengar suaranya nyaring-nyaring keras. Jadi itu dinding logam. Tak mudah menggempurnya dengan tangan kosong. Satu kali perkong mencoba, cuma besinya melesak. Jadi harus digunakan senjata tajam untuk mendubraknya. Kalau ada golok atau pedang, pikirnya. Atau sedikitnya kayu keras. Tapi lubang itu kosong, yang mungkin merupakan terowongan. Karena tidak ada lain jalan, perkong berjalan memasuki lubang itu. Sementara itu otaknya bekerja. Inilah suatu pengalaman baginya untuk tidak apa terhadap lawan-lawan yang licik. Terowongan itu membawa si anak muda ke sebuah kamar yang kecil yang pada salah sebuah dindingnya tergantung satu badan orang, lengkap dengan kepala, tubuh dan kaki tangannya. Sungguh giris akan mengawasi tulang belulang itu. Suasana dalam kamar pun sangat seram. Juga kamar ini berdindingkan logam, tidak ada pintunya, tidak ada celah-celahnya. Karena itu si anak muda menerka, mungkin pesawat rahasia berada pada tulang belulang itu, kerangka manusia. Dalam keadaan seperti itu, hatinya perkong tetap mantap. Keadaan itu membuat orang berani atau takut sama saja, orang mesti berani. Tinggal ia harus menggunakan otak dan kelincahannya. Ia harus bertindak melihat gelagat. Segera perkong mengambil keputusan. Ia berjalan masuk ke dalam kamar itu. Begitu ia berada di dalam kamar. Beruk maka terdengarlah suara barang berat jatuh. Di belakangnya. Ia terkejut dan berpaling. Ternyata pintu besi di belakangnya telah tertutup, yang membuat jalan keluarnya tertutup juga. Walaupun demikian, ia masih bisa tertawa, menyeringai. Segera anak muda itu meneliti kerangka itu. Ia mendapatkan tulang punggungnya, ujungnya yang dekat dengan leher, dilengkapi dengan sebatang pipa besi. Ia menerka di dalam pipa itu mungkin tersembunyi suatu senjata rahasia pikirnya, asal aku rasakan pipa ini, pasti senjata rahasianya punah. Mungkin senjata rahasia bekerja hanya satu kali. Perkong telah mengambil keputusan tak akan mencoba keluar dari pintu besi yang baru tertutup itu. Ia mau mengadu untung dengan bagian depan, atau di sebelah depan kamar rahasia itu. Segera ia bersiap, lantas ia menghajar kerangka itu dengan satu tangannya. Perak kerangka itu menerima pukulan, terus pecah wancur. Menyusul itu, dari dalam pipa itu, mengepul keluar asap yang tebal, menyiarkan bau yang memualkan hingga orang hendak muntah-muntah. Segera setelah mencium bau sedikit, tahulah perkong bahwa asap itu asap racun Cik Seng San pernah dia hampir mati. Karena racun jahat itu maka lantas ia menjatuhkan diri, duduk bersilah, dan terus menahan nafas, guna mengerahkan tenaga dalamnya agar bau itu bisa diusir pergi. Kira-kira setengah jam perkong menguasai dirinya, tiba-tiba, ia melihat sinar terang dan tubuhnya terasa segar sekali. Ketika ia menggerakkan tubuhnya, kaki dan tangannya, ia merasa tak kurang suatu apa. Hal ini membuatnya sangat girang, hingga ia tertawa sendirinya. Tak tahu ia, asap telah buyar sendirinya atau sudah terusir pergi. Ia lantas bangkit menghampiri sampai dekat tempat di mana tadi kerangka manusia itu ditempatkan. Pada dinding kedapatan dua lubang sebesar jari tangan. Ia mencoba memasuki telunjuk dan jari tengahnya ke dalam lubang itu dan menekan. Seketika juga terdengar suara gemersik, lalu dinding besi yang rata dan licin itu mendadak terbuka. Kesebagian, merupakan sebuah pintu kecil cukup untuk seorang. Dengan berani perkong memasuki pintu itu. Biar bagaimana, ia hendak meloloskan diri, tidak dari belakang, mesti dari depan. Baru ia melintasi ambang pintu, mendadak di belakangnya telah turun menggabruk sebuah pintu besi yang besar dan berat, hingga kembali jalan bagian belakangnya tertutup pula seperti semula tadi. Hektometer, ia mengeram. Bukannya takut ia justru tertawa. Lantas ia meneliti pula tembok di depannya itu. Di kiri dan kanan, di pojok tembok, ada masing-masing empat lembar papan di depannya. Pada tembok terpanjang dua buah gelang besi pada sebuah gelang tergantungkan sepotong papan, atau bokpai, yang membuat tulisan terdiri dari empat huruf bunyinya, dari dua jalan mati ini, silahkan pilih satu di antaranya. Hektometer pekong kembali mengeram dingin. Akan aku pilih dua-duanya. Lantas anak muda ini menarik gelang yang kiri. Menyusul itu terbukalah empat lembar papan di sebelah kiri itu. Itulah semacam papan pintu. Segera ia melihat benda-benda yang bergerak-gerak logat-legot, yang kulitnya terang mengkilap, yang menyiang bau bacin. Itulah sekumpulan besar pelbagai macam ular. Pekong kaget. Lekas-lekas ia menarik gelang yang kanan sambil tubuhnya mencelat tinggi. Dengan ditariknya gelang itu maka menjeblak empat pintu papan di sebelah kanan itu, dibarengi dengan berisiknya suara air yang datang mengalir, seperti jatuhnya air tumpah karena serbuan air itu, semua ular menjadi kalang kabutan, terbalik-balik dan berenang ke sana kemari. Benar-benar dua-dua jalan mati kata Pekong di dalam hati. Ia tidak terserang ular dan tidak juga terbanjir air itu. Ia berdiri dengan kedua kakinya pada gelang-gelang yang barusan ia tarik itu apa yang ia pikirkan ialah caranya bagaimana harus menghalau ular-ular itu. Sebelum ia memperoleh pikiran, air sebaliknya mengalir terus, keluar dari balik pintu papan itu. Dengan lekas air sudah naik sampai di batas gelang. Supaya terhindar dari ancaman air, Pekong lompat ke langit-langit kamar itu. Tapi itu bukanlah kera yang sempurna. Kalau sebentar air pasang terus, tentu ia akan terendam atau kelelep. Insaf akan ancaman bahaya itu, ia menghela nafas. Tak kusangka sesudah mempunyai kepandaian silat, aku bakal mati kelelep di sini pikirnya. Air mengancam terus, naik dim demi dim. Lekas juga air sudah mengenai punggungnya. Cuma yang aneh, tak ada ular yang berani datang dekat padanya. Sebenarnya, ular-ular itu dapat mendatanginya dan melili tubuhnya. Sambil berpikir terus, Pekong menelentangkan kepalanya, supaya air tak memasuki hidungnya. Kalau air sudah memasuki hidung, akan celakalah ia. Beberapa lama ia dapat menahan nafas, akan melawan serbuan air itu. Ia harus bertahan detik demi detik. Satu detik lewat satu detik ia masih berjiwa. Walaupun itu berarti lagi satu detik ia mendekati Seng Maut. Tetapi di saat Raja Akhirat hendak merampas jiwanya, air itu mendadak surut sendirinya sedikit demi sedikit sampai di batas gelang tadi. Dengan demikian Pekong pun dapat turun menginjakan kakinya di atas gelang itu. Aneh pikirnya. Kenapa air surut sendirinya? Pengah anak muda ini keheran-heranan, telinganya mendengar suara berkeletek dari bergeraknya sesuatu. Waktu ia menoleh ke arah dari mana suara itu datang, ia melihat pada dinding besi terbuka sebuah pintu. Lantas tampak satu bayangan merah. Terperanjat dan heran ia melihat nongolnya kepala Ooyam Nio si Rase berekor sembilan. Nona itu tampak girang ketika dia melihat si anak muda tidak kurang suatu apa. Terima kasih langit dan bumi, pujinya. Mari lekas ikut aku-aku menyingkir. Pekong terkejut. Tak ia sangka, kembali Ooyam Nio yang menolongnya. Sedangkan sebenarnya, walaupun Nona itu cantik manis, pintar dan gagah, ia tidak menyukainya. Sebab si Nona adalah orang atau tongcu dari Tian Liong Pang, yang menjadi kaum sesat dan jahat itu. Tiba-tiba hancurlah pengerahan tenaganya, tak dapat ia berpijak lebih lama lagi di gelang besi itu, maka mendadak pula jatuhlah ia dari atas gelang itu. Ketika itu air belum surut seluruhnya. Ooyam Nima kaget sekali, seketika juga ia berlompat turun ke bawah, ke air, untuk memondong tubuh si anak muda. Ia bertenaga besar, dikala ia menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat naik bersama-sama tubuh si anak muda yang ia pondong peluki itu, hingga sebentar saja mereka sudah berada di atas, di tempat yang aman. Saudara kecil, panggilnya cepat, prihatin. Saudara kecil apakah terkena racun? Perkong tidak pingsan. Saking terharu, air matanya lantas meleleh keluar. Ia menggeleng-geleng kepala dan menghela nafas. Kakak, katanya, perlahan, tetapi sungguh-sungguh. Selama hidupnya Perkong di jaman ini, sukar dapat aku membalas budimu yang sangat besar. Nona Ou turut mengeluarkan air mata. Ia sangat terharu. Pemuda itu bicara dengan setulus hatinya. Tapi yang terutama membuatnya sedih alah belum adanya kepastian bahwa anak muda itu akan mencintainya. Oh, yang menimak tahu peruntungannya sangat tipis, katanya sedih. Maka itu tidak ada lain permintaanku, asal di saat ini kau suka memanggil kakak padaku, dengan begitu aku akan merasa puas andai kata tubuhku mesti hancur lebur. Berkata begitu, Nona ini menggertakan gigi, ia pun terus melepaskan rangkulannya, membiarkan si anak muda berdiri. Tapi ia terus berkata pula, Saudara kecil, bahaya masih mengancam terus dari empat penjuru. Mari kau ikuti aku untuk meloloskan diri. Terima kasih kakak, berkata si anak muda, yang terus mengintai di belakang si Nona manis. Ia merasa jalanan mendaki. Si Nona berjalan seperti lari. Ia terus mengikuti. Beberapa pengkolaan telah dilalui, baru mereka keluar dari tempat di dalam tanah itu muncul di permukaan gunung. Pergilah kau cari Cik Sengbong untuk berurusan sendiri dengannya, katanya, akan aku tunggu kau di sebelah depan sana. Nona ini percaya si anak muda dapat mengalahkan Koh Piau, maka tak suka ia turut bersama, lapun malu dan khawatir Tong Chu itu nanti menyangka ia yang sudah menolong pemuda itu. Sedapat dapatnya ia masih hendak menyimpan rahasia sepak terjangnya itu. Tapi dengan demikian ia sudah berhianat terhadap partai, atau kaumnya. Pekong mengangguk. Ia memang mendongkol sekali terhadap Koh Piau. Hampir ia mati di dalam air karena jebakannya Cik Sengbong. Ia lari keras menuju ruang hak Bong Tong, tapi ketika ia tiba di pendopo itu, ia tidak melihat seorang jua. Setan alas gumamnya. Dengan sengit ia menghajar ke kiri dan kanan, membikin kursi meja Sungsang Sumbal, membuat ruang itu kacau balau dan rusak segalanya. Ah, kemanakah perginya Hotong pikirnya tiba-tiba, setelah ia ingat kawannya itu. Tadi selagi ia dijebak, kawan itu sudah tiba. Oleh karena markas kosong, Pekong lari turun. Diundakan tangga dan lantai, ia melihat darah berceceran tetapi tak ada korban seorang pun, tak ada mayat. Heran, pikirnya, matanya melihat keliling. Mari turut aku sekonyong-konyong ia mendengar seruan di belakangnya selagi ia mengawasi sekalian arah. Ia melihat sesesosok tubuh, warnanya merah, yang segera lenyap di sebuah tikungan. Tapi Pekong sudah dapat mengenali itulah bayangan Oh Yam Nioh, maka segera ia lari menyusul. Tak sukar baginya menyusul nona itu sebab ilmu ringan tubuhnya mahir luar biasa. Yam Nioh tertawa dan berkata, sungguh di luar dugaanku. Belum satu tahun kau telah mempunyai kepandayan mengagumkan. Pekong ingat Hotong. Tak mau ia mendengar si nona bicara panjang lebar. Maka ia memotong. Kakak katanya, tahukah kau di mana Hotong? Nona Ow tertawa. Ah katanya. Kalau kau menanti sampai kau memikirkannya, pasti dia telah ditawan orang. Pekong terkejut berbareng sedikit lega. Apakah kakak telah menolongnya tanyanya? Yam Nioh sangat girang, hatinya terasa manis sekali. Pemuda itu senantiasa memanggilnya kakak. Itulah panggilan yang ia sangat inginkan. Sedap rasanya mendengar panggilan itu. Kembali ia tertawa. Ia memang cantik, katanya pun merdu. Selagi aku meninggalkan markas, aku menyaksikan ia sedang bertempur hebat sekali, sahutnya. Aku lantas lari menghampirinya. Dengan satu seruan, aku menyuruh pertempuran dihentikan. Pihak Hek Bong Tong mentaati perintahku itu. Ia sebaliknya. Bahkan ia maju kepadaku untuk menyerang. Aku tahu ia dungu, lantas aku akali dia. Kukatakan bahwakah sudah turun gunung di bagian belakang. Ia berkata hendak menyusulmu, lantas ia kabur bersama kudanya. Maka itu sekarang ini tentunya ia sudah berada jauh 3 atau 40 li. Perkong puas mendengar keterangan si nona yang jardik itu. Ia hanya lantas memikirkan kemana, atau di mana sahabatnya itu. Lantas keduanya berlari, lari pula sambil berendeng. Si nona berlari tetapi si pemuda mengimbanginya, supaya ia tidak ketinggalan atau tidak mendahuluinya. Di tengah jalan, Perkong ingat Hong Hu Hoat si penegak hukum, yang menjadi soal sulit itu, ia tidak mengerti duduknya hal. Maka ia minta si nona memberi keterangan. Oh Yam Nioh sudah memandang sepenuhnya Perkong sebagai pacarnya, atau sebagai saudaranya yang muda, maka itu, tidak ada yang dia tidak utarakan dengan sebenar-benarnya. Romannya Hong Hu Hoat itu benar seperti yang kau lukiskan, ia memberi keterangan. Dia menjadi penegak hukum. Dalam hal akal musliat, dia jauh lebih menang daripada aku. Dia pula sangat pandai menyamar dan penyamarannya itu sangat sempurna, hingga sukar untuk dibedakan dari yang tulen. Dua kali kau tanyakan padaku tentang dia. Apakah kau mempunyai urusan penting dengannya? Coba berikan keterangan padaku. Dapatkah? Cepat sekali perubahan sikapnya Perkong terhadap nona di sampingnya itu. Kalau tadinya ia merasa jemuh, sekarang menjadi sangat suka bergaul dengannya. Ini, disebabkan si nona sangat baik dan manis budi dan berulang kali telah menolongnya dari ancaman maut. Karena itu ia lantas memberi keterangan bahwa kedatangannya bersama hotong ini guna mencari dan menolong nona siyao cawukun yang telah diculik seorang yang tak dikenal, bahkan ia sendiri belum pernah melihat penculik itu. Oh Yam Nimao terkejut mendengar keterangan itu. Tapi ia lantas berkata, Saudara kecil, kakak tidak ingin mendusai kau. Hong Hu Huat si penegak hukum itu bernama Liang. Dia cerdas dan gagah melebih para tongcu. Satu hal harus diketahui, dia jarang sekali meninggalkan markas. Dia keluar kalau sangat perlu. Pusat Tian Liyong Pang berada jauh di gunung kusan mana mungkin Hong Liang datang ke tempat kecil seperti si Pang Tin. Tak mungkin dia menculik anaknya siyao senghou. Dia pun menjadi huhoat. Mustahil dia menculik anak gadis seorang. Itu perbuatan yang menurunkan rajatnya. Tapi, seandainya benar dia yang menculik nona siyao, biarpun bakal bentrok dengannya, aku akan pergi padanya guna meminta kembali nona itu. Sungguh hebat seng asmara. Sahabat bisa menjadi musuh karenanya. Pekong Mas Gul mendengar hal ihwal Hong Liang itu. Hong Liang jarang keluar dari markasnya, dia juga harus memegang derajatnya, memang tak mungkin dia yang menculik Chow Kun. Di lain pihak, Chow Kun bisa berdiam di rumah. Kapan Hong Liang melihat dia? Tetapi, si penculik mirip Hong Liang. Siapakah penculik itu? Maka pusinglah kepala anak muda ini. Sia-sia saja ia memikirkannya. Keduanya berjalan terus, sama-sama mereka berdiam. Tapi di dalam hati, sama-sama mereka memikirkan sesuatu. Ah tiba-tiba Ooyam Nio berseru tertahan. Kecuali... Pekong terkejut. Kecuali apakah, kakak tanyanya segera. Sabar, saudara kecil, jawab si Nona. Dia berlaku tenang. Kalau toh benar Hong Liang sendiri menjadi penculiknya Nona Chow Kun, itu mesti ada sebabnya, umpamanya di antara dia dan keluarga si Yawa ada permusuhan yang besar hingga dia ingin memusnahkan keluarga musuhnya itu. Kaget si anak muda mendengar perkataan itu. Jikalau begitu, kakak, pasti habis sudah jiwanya Chow Kun, katanya berduka. Kalau benar si Nona terjatuh ke dalam tangannya Hong Liang, mestinya dia membinasakannya di tempat, kata Yang Niu. Tapi kita harus memikir sebaliknya juga. Sekarang Chow Kun diculik, artinya ia dibawa lari, dari sini dilihat bahwa dia bukanlah orang yang dikehendaki Hong Liang atau kalau toh Chow Kun diculik olehnya, mungkin dia mempunyai maksud lain, yaitu ingin mengorek sesuatu keterangan dari mulut Nona itu. Setelah berkata demikian, si Nona nampaknya lesu, dengan romen duka ia melirik si anak muda. Pekong berpikir. Lantas ia menerka, kalau prasangka Yang Nima benar, maka orang yang dicari, atau diarah Hong Liang itu mestinya ia sendiri. Menduga demikian, ia menjadi mendongkol. Jikalau benar Hong Liang berbuat demikian, sekarang juga aku akan pergi ke Gunung Kun San, katanya Nyaring. Akan aku rampas kembali adik Chow Kun. Apa yang dia bisa perbuat atas diriku Nona Ong menggoyang-goyangkan tangan? Tak dapat kau bersikap keras demikian, saudara kecil, bujuknya. Hong Liang itu sangat banyak akalnya dan licik sekali, tidak dapat kau lawan dia dengan kekerasan. Di samping itu markas Tian Leong Pang berbahaya sekali sebab di sana terdapat banyak perangkap. Tak dapat orang datang ke sana secara sembrono. Sebaiknya akulah yang pergi terlebih dahulu membuat penyelidikan. Andai kata Chow Kun benar diculik Hong Liang, akan ku tolong dia secara diam-diam. Seandainya dengan jalan halus aku tak berhasil nanti aku serbu dia sampai kami mati bersama. Terhadap Hong Liang sendiri, bersedia aku mati bersama. Dengan aku berbuat begitu, saudara kecil, kau akan menjadi tidak kurang suatu apa. Pekong bersyukur. Kata-kata Nona itu menandakan orang sangat baik terhadapnya. Hebat yang Nima mau menukar jiwanya dengan jiwa Chow Kun. Saking terharu, ia sampai tak dapat mengatakan apa-apa. Sekian lama ia berdiam, matanya mengawasi si Nona. Kakak, katanya kemudian sehabis menghela nafas, jangan kau bertindak secara demikian. Jikalau rahasiamu terbuka, ia sangat berbahaya, kau bisa membuang jiwa dengan sia-sia, secara kecewa. Itu suatu pengorbanan hebat kakak. Nona Oh terharu sekali. Semenjak ia keluar dari rumah perguruan, belum pernah ada orang yang memikirkan atau mengkhawatirkan keselamatan jiwanya seperti yang diperlihatkan Pekong ini. Jadi Pekong benar-benar seorang yang sangat baik hatinya. Tidak, saudara kecil, tidak ada yang aku takutkan kata pula ia. Buat berbicara secara terus terang, kalau toh aku bentrok dengan Tian Liong Pang, cuma aku sendiri yang kebentrok. Jiwaku cuma satu, bukan? Apakah artinya satu jiwa? Kenapa aku mesti takut? Sabar kakak, berkata pula Pekong. Sebenarnya tak tahu ia harus mengatakan apa. Kakak harus berhati-hati. Kakak belum bentrok dengan Tian Liong Pang sudah selayaknya kakak akur-akur saja dengan mereka itu. Hektometer si Nona memperdengarkan suara dingin. Saudara kecil, apakah kau sangka Tian Liong Pang memperlakukan aku dengan baik? Kalau begitu, kau keliru. Mula-mula aku pun menerka atau beranggapan seperti kau ini tapi kemudian aku dapat melihat jelas, mereka semua itu adalah orang-orang palsu. Mereka saling menipu satu sama lain. Hampir tak ada yang jujur di antara mereka. Jikalau aku tidak bisa membawa diri baik-baik, siang-siang aku sudah celaka, jiwaku akan melayang. Heran Pekong mendengar keterangan itu. Benarkah mereka hendak mencelakakan kau? Kakak ia bertanya. Kenapakah? Sejak hilangnya buah Cu Teng Cui, Hwe E Ceng Pa Beng Ciong menyangka aku yang mencuri makan, O Wiam Nimar memberikan keterangannya. Bahkan dia menuduh. Orang tidak mau mengadakan pemeriksaan atau penyelidikan. Terang mereka percaya tuduhan itu. Baru paling belakang ini Cik Sengbong dan Pek Engkauhou mengatakan bahwa buah itu telah dicuri orang lain. Setelah itu timbul pula soal hilangnya Pek Buah Aku. Bukankah tiga biji buah itu telah didapatkan Tian Lei Moli? Hektometer O Wiam Nimao tertawa-tawar tapi mendadak parasnya menjadi suram dengan agak kesusu. Dia berkata, Kau tolong aku menghadang orang itu, berkata begitu terus ia mengangkat kaki. Pekong heran bukan kepalang. Tapi segera ia berpaling ke arah yang ditunjuk si Nona. Di sana, masih cukup jauh, tampak mendatang seorang wanita tua yang pakaiannya putih, rambatnya sudah beruban. Dia berjalan sambil membawa sebatang tongkat panjang. Nampaknya dia berjalan biasa tetapi jalannya itu sangat cepat, sebentar saja dia sudah sampai di depannya anak muda kita. Lekas-lekas Pekong maju dua langkah menyambut sambil memberi hormat dengan menjura. Nenek mau pergi kemana sapanya hormat juga. Walaupun dia menyambut dengan hormat, sebenarnya Pekong tidak kenal nyonya tua itu. Ia bersikap demikian semata metu untuk mengambil tempo, guna menolong O Wiam Nimao agar Nona itu sempat mabur jauh. Ia bersikap dan berbicara hormat sebenarnya itu kurang tepat. Sebabnya ia tak kenal si nenek. Nenek itu tertawa. Akulah Bwee Hang Soatli katanya nyaring. Seumurku, belum pernah aku menemui orang yang berani menanyakan kemana aku hendak pergi. Tapi kau, bocah, nyalimu besar. Pekong melengak. Diluar sangkaannya si nenek adalah Bwee Hang Soatli, gurunya Hong Ho Pek Hei. Tapi cuma sedetik ia melengak, lekas-lekas ia memberi hormat pula dengan menjura dalam. Maaf, Lo O Ciam Puee, dengan sesungguhnya aku yang muda tak kenal Lo O Ciam Puee, katanya halus. Nenek itu mengawasi. Orang bersikap hormat, gerak-geriknya sopan santun, tidak ada alasan baginya untuk bergusar. Siapa kau ia bertanya. Kau siapa dan nama siapa? Kenapa kau menanyakan aku hendak pergi kemana? Bicaralah terus terang, tidak bakal aku mengganggumu. Ditanya demikian rupa, kembali si anak muda melengak. Tapi ia sadar. Lagi-lagi, dengan lekas ia memberi hormat. Aku yang muda bernama Pekong, sahutnya hormat. Aku. Sulit buat Pekong segera memberikan jawabannya. Ia mau melindungi O Wiam Nio, sengaja ia menghadang siorang tua, walaupun ia tidak bermaksud jahat, ia toh bersalah juga, perbuatannya itu kurang tepat. Sinyonya tua heran mendengar disebutnya nama Pekong. Dia mengawasi tajam. Apakah kau kenal Hongho Phee? Tanyanya. Ditanya begitu, lega juga hatinya Pekong. Pertanyaan itu merupakan satu soal lain. Lekas-lekas ia memberikan jawabannya. Aku yang muda kenal kakak Phee, sahutnya. Pernah beberapa kali kami bertemu satu dengan lain. Bahkan kakak Phee pernah memberitahukan padaku bahwa Lo O Ciam Puee adalah gurunya, mendengar demikian parasnya si orang tua mendadak muram. Oh, bocah yang baik serunya. Kiranya kau Pekong. Aku justru mau mencari kau guna membuat perhitungan, tapi, belum lagi ia bicara lebih jauh, atau melakukan sesuatu tindakan, rupanya ia ingat suatu hal. Maka ia bertanya. Barusan wanita berpakaian merah itu, bukankah dia si budak hinadina? Lekas bilang. Kembali si anak muda melengak. Berbareng dengan itu timbul juga rasa tak senangnya. Ia belum kenal si orang tua hanya baru di detik ini. Ada perhitungan apakah di antara mereka berdua? Tetapi orang itu merupakan gurunya Hong Ho Phee, tidak mau ia berlaku kurang ajar. Pahe telah melepas budi terhadapnya. Maka ia berlaku sabar sebisanya. Untuk kesekian kalinya, ia memberi hormat lagi. Ada urusan apakah Lo O Ciam Puee mencari aku yang muda sahutnya hormat? Suaranya halus. Petunjuk apakah itu? Tolong Lo O Ciam Puee memberitahukan dahulu tanpa menanti si nenek menjawabnya. Lekas-lekas ia menambahkan, tadi memang ada seorang wanita muda berpakaian serba merah di sini. Apakah dia itu yang Lo O Ciam Puee tanyakan atau ada lain orang lagi? Tak mau perkong bicara sembarangan. Tadi ia melihat yang nima agak juri terhadap wanita tua ini. Buee Hang Soatli menatap tajam kepada si anak muda. Matanya bercahaya sangat bengis. Wajahnya pulantas berubah menjadi suam pula. Kau bocah nakal bentaknya. Kau tahu maksudku tetapi kau berpura-pura menanyakannya. Kau berlagak pilon, ya? Baiklah, karena kau berani menghina si hee muridku itu, kau juga tentu memandang rendah padaku si nenek-nenek. Mari, hendak aku coba berapa lihai sudah kepandayanmu. Perkong heran dan terkejut. Ia berpikir keras. Ia salah apakah? Tapi lekas juga ia ingat bahwa hari-hari belakangan ini nampaknya Hong Ho Puee jemuh, atau tak menyenangi padanya. Adakah urusan itu sebabmu sabab dari kegusarannya wanita tua ini? Kalau benar, kenapa Hong Ho Puee menjadi tidak senang terhadapnya? Seingatnya tak pernah ia melakukan sesuatu yang tak selayaknya terhadap nona itu. Harap sabar, loo ciam poee, katanya cepat-cepat. Aku mohon janganlah loo ciam poee bergusar dahulu. Dengan sesungguhnya aku tak tahu duduknya perkara. Kalau loo ciam poee mengatakan aku menghina kakak Puee dalam hal apakah itu? Malah sebenarnya kakak Puee adalah nona yang telah menolongi jiwaku terhadapnya aku berhutang budi. Mana berani aku yang muda membalas kebaikan dengan kejahatan? Alisnya si nenek menegak berdiri. Ketika berkata pula, suaranya agak sabar. Nah, siapakah wanita berpakaian serba merah tadi itu tanyanya? Sebenarnya tak ingin Pekong menjawab pertanyaan itu, tetapi karena Ooyam Nio sudah pergi jauh, ia terpaksa menjawab. Dialah Kyo Bwee Ho Ooyam Nio, tongcu dari bagian lenghatan dari Tian Liong Pang, demikian sahutnya. Parasnya Bwee Hang Soat Li menjadi berubah dengan tiba-tiba, dari tenang menjadi merah padam, bahkan tanpa mengatakan apa-apa lagi ia menghajar kepala anak muda itu dengan tongkat panjangnya. Pekong kaget bukan main. Itulah di luar sangkanya. Syukur ia bermata tajam dan gesit, mudah saja ia berkelit. Hanya, baru bebas dari kempelangan itu, telah datang. Serangan lainnya, hingga ia menjadi gugup. Ia berkelit ke sisi sampai tubuhnya limbung beberapa langkah, baru ia dapat berdiri dengan tetap. Ah, seru si nenek, heran. Atau mendadak tongkatnya sudah melayang pula. Satu samran dari samping sebagai satu sapuan.